Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Dia memberi seorang pengemis 100 yuan Setahun kemudian rombongan mobil mewah memenuhi halaman rumahnya Di sebuah desa di lereng pegunungan tinggallah seorang pria tua yang biasa dipanggil Paman Zhang Desa ini terisolasi dan tidak ada kontak dengan dunia luar Sehingga penduduknya relatif miskin dan terbelakang Kehidupan sehari-hari penduduk desa hanyalah sebagai petani biasa Hari itu seorang pengemis datang ke pintu masuk desa Orang-orang di desa sangat penasaran dan berlari ke pintu masuk desa untuk melihat kehebohan tersebut Ketika mereka menemui bahwa itu adalah pengemis yang compang-camping Mereka semua pulang untuk mengambil sapu dan bersiap untuk mengusir pengemis itu Pengemis itu pingsan karena kelaparan dan bersandar di pohon tanpa bergerak Paman Zhang yang baik hati datang dan mengeluarkan roti kukus yang baru saja dibelinya Dan memberikannya kepada pengemis itu Orang-orang di desa mengutuk Paman Zhang Mereka semua ingin mengusir pengemis itu Mengapa dia malah memberinya makan? Paman Zhang berkata bahwa menyelamatkan nyawa lebih baik daripada membangun pagoda tujuh tingkat Jika dia mengabaikannya pengemis itu akan mati Orang-orang di desa mengatakan kata-kata sarkastik apakah pengemis baru ini akan mati atau tidak Tidak ada hubungannya dengan mereka Paman Zhang mengabaikan penduduk desa yang melindungi pengemis itu agar tidak diintimidasi oleh penduduk desa Paman Zhang tahu bahwa jika pengemis itu tetap ditinggalkan di desa Akan ada banyak masalah di masa depan Jadi dia memberikan 100 yuan kepada pengemis itu Paman Zhang berkata Saya tidak dapat menampung Anda Saya benar-benar minta maaf Tetapi Anda memiliki 100 yuan Saya harap Anda dapat menemukan tempat untuk menetap Di desa mereka 100 yuan sangat berharga Jika Anda dapat memberikan 100 yuan kepada seseorang Penduduk desa akan menganggap Anda sudah tidak waras Pengemis itu pun akhirnya pergi dan mengucapkan terima kasih pada Paman Zhang Sebelum dia pergi Paman Zhang mengambil beberapa roti kukus melepas mantelnya dan memberikannya kepada pengemis itu Paman Zhang berkata cepatlah pergi sebelum hari gelap Setelah pengemis pergi reputasi Paman Zhang di desa sangat jelek dan tidak ada yang mau bergaul dengannya Zhang abai berjalan di jalan-jalan desa dan dia harus menanggung cemohan dari penduduk desa Setahun kemudian ketika Paman Zhang bangun dia menemukan halaman rumahnya penuh dengan mobil mewah Dia melihat seseorang berdiri di tengah mobil mewah dan orang itu ternyata adalah pengemis yang dia tolong setahun yang lalu Pengemis itu berkata Paman saya disini untuk membalas kebaikan Anda Saya dijebak oleh seorang pengkhianat saat itu Terima kasih atas 100 yuan sehingga saya dapat kembali ke rumah dan memiliki semua yang saya miliki sekarang Paman Zhang tersenyum Menyelamatkan orang adalah hal yang benar untuk dilakukan Pengemis itu mengeluarkan 2,5 juta yuan dan memberikannya kepada Paman Zhang sebagai ucapan terima kasih Seluruh desa berkerumun di depan pintu rumah Paman Zhang Ketika mereka mendengar pengemis itu memberi 2,5 juta Mereka semua menyesalinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan tetap diberikan kesehatan oleh Allah SWT Bantu channel kami dengan cara subscribe dan tekan tombol lonceng kalian Terima kasih Semoga kisah ini bermanfaat Sub indo by broth3rmax